Intro Halo Majikan Ya Allah ya gak kelar-kelar nih kayaknya orang-orang pada ngebahas pada ada PDD pada ada PDD pada ada PDD begitu rame banget Sampai kegeser tuh beritunya fadil Ya habis gimana ya Makin hari nih info seputar PDD tuh makin banyak aja Ada yang bahas perkembangan kasusnya tuh sekarang kayak apa Termasuk banyaknya tuntutan yang lagi dihadapin sama dia tuh Cuman yang menarik hatiku ini Sampai membahas PDD lagi itu karena banyaknya teori konspirasi yang gila-gila geng Kalo dibilang PDD itu bagian dari Illuminati Kayaknya itu mah udah dari dulu ya udah banyak yang ngomongin Nah karena kasus PDD ini lagi besar banget Jadi memang makin banyak lagi tuh teori-teori liar yang seru-seru dan mind-blowing Cuman sebelum kita bahas kekonspirasinya Gue mau update dulu nih sedikit deh tentang perkembangan kasusnya sedikit aja ya nih Buat update aja Jadi PDD itu kan udah berhasil ditangkap Nah kuasa hukumnya itu kan juga udah sempet tuh ngajuin uang jaminan Supaya si PDD ini dikenakan wajib lapor aja Gak usah pake ditahan-tahan lah yang kayak udah kita jelasin di video yang kemarin Tapi 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 pengajuannya itu kan ditolak Dan PDD jadinya tetap dijeblosin tuh di penjara Nah dalam proses penangkapan dan interogasinya Menurut berita yang beredar sih ya Polisi itu tuh menilai Kalau PDD ini macam kayak orang yang kena gangguan mental Kayak semacam orang shock Soalnya gimana gak dari selebritis kaya raya Terkenal hidupnya parti tiap hari Tiba-tiba ditangkap dan jadi bahan-gibahan satu dunia Apa gak shock-shock begitu mentalnya Dan berhubung PDD ini juga Menunjukkan gelagat-gelagat kayak orang stress Jadinya dia sempet tuh dimasukin ke tahanan khusus pengawasan anti-bundir Jadi kalau di Amerika Sono tuh ada tuh penjara-penjara yang khususnya tuh begitu Dimana tahanannya memang diawasin terus 24 jam Supaya gak tiba-tiba apa tuh bundir Ya soalnya kan banyak kasus memang napi-napi ya Stress tuh di dalam penjara jadinya begitu Nah berarti ini karena polisi masih berusaha untuk mengulik nih Rahasia-rahasia besar dari seorang PDD Jadinya butuh PDD dalam keadaan hidup lah Kalau PDD-nya mati mau nanya ke siapa Yang setelah diobservasi nih selama seminggu lebih dalam penjara khusus tadi Emosi dan mentalnya PDD ini lambat laun kelihatan mulai jauh lebih stabil Ya akhirnya setelah itu PDD dipindahkan lagi ke penjara biasa Dan bisa dikunjungi tuh sama keluarganya sampai sekarang Dan menurut kuasa hukumnya Kondisi PDD di dalam penjara sekarang juga udah dalam keadaan yang sehat Dan lagi fokus mempersiapkan diri untuk persidangan nanti tanggal 9 Oktober Berarti tuh apa ya rabu depan gengs Nanti kita update lagi ya Cuma FYI aja nih Sampai saat ini nih seiring banyaknya temuan-temuan baru Tuntutan hukum ke PDD sendiri tuh juga makin nambah terus Sejauh pada saat video ini tuh dibuat ya Itu gue cah-bacah udah ada 11 tuntutan hukum yang masuk ke pengadilan Yang mana ya tuntutannya tuh kebanyakan kasus-kasus ya Semacam pelajaran seksual Perdagangan anak di bawah umur Penjualan narkoboy Tapi bukannya gak mungkin ya Selama kasus itu masih berjalan Tuntutannya tuh akan bisa bertambah terus Dan atas semua tuntutan itu nih PDD itu menghadapi ancaman penjara minimal 15 tahun gengs Atau maksimal berarti bisa seumur hidup Tapi masalahnya nih banyak yang meyakini Dengan powernya PDD yang sebesar itu Masih ada kemungkinan kalau ujung-ujungnya nanti PDD ini gak bakal lama juga di penjara Dan kalau nanti dia udah keluar penjara Bukan gak mungkin semua orang-orang yang udah nyepuin dia tuh Atau melawannya dari belakang Kayak berhianat lah di depan awalnya baik Sekarang ada kasusnya begini langsung pada Wow ngenyalah-nyalahin Itu mereka bakal dihabisin satu persatu sama dia Ih Mulai takut gak tuh kalau begitu tuh Nah sebelum kita ke konspirasi yang serem-serem tuh Yang pembunuhan-pembunuhan gitulah yang dilakukan sama PDD Ini kita masuk dulu ke artis-artis yang namanya Ikut-ikut keseret kena imbas karena kasus ini Secara netizen kan pada ngamatin tuh Beberapa artis-artis dan sahabatnya dari PDD Yang rutin datang ke white party atau sebutannya kan freak of party Jadi orang-orang tuh menduga Kalau nama-nama dari artis-artis yang mau kita omongin ini tuh Memang punya andil besar dalam kasusnya PDD Yang mana ya ada yang menjadi pelaku tapi ada juga yang korban Dimana dalam teori konspirasi ini tuh bilang Kalau korban-korban dari PDD itu gak cuma orang-orang yang pada udah lapor aja Karena banyak juga nih Yang mungkin takut atau merasa malu sampai trauma juga Sehingga gak berani ngelaporin Kalau yang paling heboh yang digembur-gemburin yang udah kita bahas juga kemarinnya Itu kan Justin Bieber Yang mana dalam video klip yummy-nya Justin Bieber itu kan Memperlihatkan ada sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah tua Menikmati sebuah sajian dessert manis gitu kan Hal itu tuh diibaratkan seperti Justin Bieber semasa kecil Yang dilecehkan atau disantap diikmati sama orang-orang yang sudah berumur Yang mana dalam pembuatan video klipnya itu Si Justin ini terlihat menangis Padahal kan lagunya tuh musiknya happy ya Kenapa dia nangis? Makanya orang banyak spekulasi Kalau sebenarnya lirik lagu dan video klipnya itu Ditunjukkan sewaktu dia waktu kecil Kayak mengangkat memori masa kelamnya dia Namun ada nama besar baru lagi nih yang keluar Yaitu Rihanna gengs Oh nana Rihanna Oh nana Begitu Dimana Rihanna ini kan panggilan akapnya Riri ya Dia diduga merupakan salah satu dari korbannya PDD juga Dugaan tersebut muncul tuh Berdasarkan rekaman video yang ramai beredar Dimana memperlihatkan katanya Rihanna yang masih berumur belasan tahun Yang masih bocah, masih kecil ya Itu diantar sama ayahnya ke rumah PDD Supaya bisa dimasukin ke industri musik Macem anak yang disodorin sama orang tuanya buat jadi artis lah Dan menurut beberapa saksi mata Rihanna nih yang belum jadi artis Yang macam gadis desa Namanya juga masih Riri mungkin panggilannya begitu ya Itu gak pulang Alias nginep tadi abis diantarin ke rumahnya si PDD Baru besok harinya Si Rihanna dijemput lagi sama si ayahnya tuh Dan menurut saksi mata itu tadi Rihanna waktu dijemput tuh pulang-pulang Membawa uang cash di sebuah tas yang isinya senilai ratusan ribu dolar Jadi datang tak dijemput pulang dibungkus Tetapi inget ya gengs ya Semua ini tuh masukkan konspirasi Hanya cerita-cerita yang lagi liar nih Beredar luas di internet Karena selain itu Netizen juga akhirnya ngait-ngaitin nih Album Rihanna yang berjudul Empty Yang dirilis pada tahun 2016 Dimana album tersebut disebut-sebut Sebagai salah satu bukti pendukung Kalau Rihanna nih memang semacam dijual ke PDD Soalnya kalau kalian lihat nih Sampul albumnya Itu menggambarkan seorang anak kecil Tanpa busana Dengan mata yang ditutupi mahkota Dimana si anak itu juga terlihat Lagi megang balon berwarna hitam Sementara sebagian tubuh lainnya tuh Tampak berlumuran darah Karya seni yang cukup mengandung kontroversi ini tuh Diduga adalah sebagai bentuk ekspresi visual Dari Rihanna sendiri Dalam menggambarkan apa yang dialaminya Saat masih di bawah umur Karena kan biasanya Yang namanya album lagu Bagi penyanyi itu kan semacam kayak Anak mereka ya Media untuk menyalurkan cerita hidupnya gitu loh Nah simbol merah darah yang seperti lumer itu tuh Mengibaratkan keperawanannya yang luntur Membasahi kertas putih Yang tadinya kan suci Dimana dia adalah seorang anak kecil Semua itu dilakukan demi sebuah mangkota emas Simbol dari ketenaran seorang artis Yang dipuja-puja banyak orang Sehingga balon yang seharus berwarna ceria Itu juga menjadi warna hitam Seakan masa kecilnya dari Rihanna telah mati Intinya gara-gara cover album itu tuh Kayak banyak yang yakin Kalau dulunya nih Rihanna tuh Dieksploitasi dan menjadi salah satu korban dari BBB Nah kita lanjut ke teori kedua yang lebih besar lagi ya Dan ini tuh memang lagi rame banget videonya tuh Seliwuran di TikTok dimana tuh Di segala macem tentang konspirasi ini Yaitu mengenai pasangan dari Jay-Z Sama Queen Bee alias Beyonce Bayangin nih gengs Mereka itu katanya sampai kehilangan 4 juta followers Di media sosialnya tuh turun terus menerus Secara signifikan dari bulan Maret 2024 kemarin Ya pokoknya setelah kasusnya P.D.D. ini rame ya di Amerika Karena seperti yang udah kita ceritain di video sebelumnya Kalau aku belum nonton makanya kalian nonton dulu tuh Kasusnya P.D.D. ini tuh sebenernya memang udah rame banget Dari tahun kemarin malah dari tahun 2023 Saat mantan pacarnya si Casey tuh nuntut dia ke pengadilan Terus masalahnya jadi tambah besar kan Kemana 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 Dan nyeret beberapa Nama artis-artis besar lainnya juga Yang mana kalau Rihanna tadi itu kan jatuhnya sebagai Apa ya korban ya menurut netizen ya Macem kayak Justin Bieber lah Nah kalau kasusnya Jay-Z sama Beyonce ini Mereka itu dituduh sebagai orang yang memang membantu P.D.D. Untuk melancarkan aksi-aksinya Termasuk melenyapkan nyawa dari rapper Tupak Sakur Artis Alia, Lisa Lopez Sama Michael Jackson gengs Loh alasannya emang kenapa? Karena mereka ini gak mau ketenaran mereka itu Bisa tersaingi sama artis-artis tadi Secara Jay-Z sama P.D.D. itu kan memang juga udah terkenal banget Maksudnya semua orang tau mereka tuh besti gengs Jadi lagi-lagi nih banyak orang yang meyakini Kalau kasusnya P.D.D. ini yang lagi bergulir tuh Akan sebentar lagi merambah ke Jay-Z sama Beyonce Yang ikutan diintrogasi juga diringkus sama kepolisian Ya cuma sebenernya ya menurut gue sampai sekarang kan P.D.D. ini gak pernah dinyatakan bersalah Atau terlibat dalam kasus-kasus yang meninggalnya artis-artis tadi ya Kasusnya P.D.D. yang lagi bergulir ini lebih ke freak of partinya itu Yang banyak hal-hal melanggar hukum Jadi disini P.D.D.nya aja gak terbukti terlibat Masalah kematian artis-artis tadi Apalagi sahabat-sahabatnya Kayaknya sih terlalu jauh Cuma ya kalian kan tau Netizen mah paling suka yang namanya ada konspirasi-konspirasi begini Habisnya terkadang konspirasi-konspirasi begini juga ujung-ujungnya suka bener ya Ya intinya yang netizennya kini itu adalah Jay-Z sama Beyoncé terlibat dalam praktek apa ya Lingkaran pencucian uang yang dilakukan sama P.D.D. lah Dalam praktek-praktek tuh bisnis-bisnis gelapnya Perdagang manusia, perdagang anak PSK dibawa umur segala macem Ada narkoboy juga kan Jadi gosip-gosip money laundry itu gak cuma santar di Wakanda doang Eh weird, gengs Tapi di Amerika juga semua iya Cuma kita kurang paham Kalo Beyoncé ini tau-tau punya produk skincare apa kagak? Yang sebenernya gak laku-laku amat Tapi buka cabang tuh gede dimana-mana Jadi kesitu sih itu Kita balik lagi aja ya ngomongin soal tadi tuh Merosotnya 4 juta followersnya Beyoncé Yang mana perkara jumlah angkanya aja tuh Ada sebuah teror konspirasinya lagi tuh Yang berhubungan dengan angka 4 Tadi kan 4 juta 4 tuh Gimana ternyata ini seru deh gengs Beyoncé, P.D.D. sama si Jay-Z Itu seperti dilengkaran keanehan yang sama Kayak kebetulan tapi kok kebetulan banget aneh Karena kelahiran mereka ini semuanya tuh sama-sama tanggal 4 Si P.D. di 4 November 1969 Beyoncé yang 4 September 1981 Jay-Z 4 December 1969 Udah gitu sih Jay-Z ini juga pernah bikin lagu judulnya 4.44 Jadi kayak jam gitu ya Jam 4 lewat 44 menit Yang pada waktu rilisnya itu katanya lagunya dibuat Sebagai bentuk permintaan maaf Atas apa yang sudah Jay-Z lakukan ke Beyoncé dan anak-anaknya Karena lagu itu ditulis sama si Jay-Z yang gak sengaja kebangun Di jam 4 lewat 44 menit tadi Makanya dikasih judulnya 4.44 Dan durasi lagunya pun juga dibuatnya 4.44 Sama deh Untung waktu itu si Jay-Z bangunnya gak jam 3 ya Lah kalo orang-orangnya pada suka ngomongin Kalo misalkan lu tau-tau kebangun jam 3 itu katanya ada yang ngeliatin Cerita takut gitu Cerita mencerita Nah tapi sebenernya ada apa sih dengan angka 4? Emangnya itu angka serem, angka keramat? Ya kalo menurut orang Tionghoa sih 4 tuh ciyongnya Maksudnya sial lah katanya begitu bener Pokoknya kalo dimandarin itu Angka 4 berarti kematian Lah cuman kan mohon maaf Ini antara Beyoncé, PDB, sama Jay-Z Ini bukannya kita ngomongin apa-apa ya Kan kagak ada mandarin-mandarinnya begitu cenak Jadi kagak usah nyambung-nyambungin lu Abisnya seperti yang kita tau kan Kalo misalkan triple Kan mereka bertiga berarti triple ya Triple angka serem itu yang sering diomongin Angka serem kan 666 Bukan 4x4 Nah karena kepo nih Gue cerita tau tuh Ya lagi-lagi ini mah berdasarkan Gibahan orang-orang yang di internet aja Buat seru-seruan Kalo kebenerannya mah Oluwalam Nah katanya angka 4-4-4 itu Sebenernya artinya adalah Cinta, dukungan, dan bimbingan yang kuat dari malaikat Masalahnya nih malaikat yang seperti apa Nah panjang makanya nih kita kalo bahas ginian nih Ujung-ujungnya pokoknya tetep dikait-kaitkan Dengan satanik dan illuminati Jadi gini Si triple 4 ini Maksudnya Beyoncé, Jay-Z, sama si PDD Itu ibaratnya semacam kayak apa ya Mereka nih positif kan Lahir di tanggal 4 Dipenuhi cinta dan dukungan malaikat Namun mereka ini dijanjikan sama setan Untuk bisa menguasai dunia Jadilah si triple 4 ini kayak Berbalik menjadi pengikut setan Yang ibaratnya tuh dikatakannya kayak Semacam salib yang dibalik gitu loh gengs Jadi awalnya bagus, awalnya bener, tapi dibalik Atau semacam malaikat yang akhirnya Membelot gitu loh kurang lebih Nah selain yang keempat Ada angka lain lagi gengs Yang menghantui dari kematian artis-artis Yang tadi dikait-kaitkan dengan PDD memang Dimana lagi-lagi kita mikirnya ini juga kok kebetulan gitu Pada meninggalnya di tanggal 25 Nah ini kebetulan yang terlalu kebetulan Alia meninggalnya di tanggal 25 Agustus 2001 Lia Lopez meninggalnya 25 April 2002 Michael Jackson meninggalnya 25 Juni 2009 Makanya orang-orang jadi mulai tertarik tuh Ngomongin konspirasi tentang ini Dimana si triple 4 tadi Triple 4 mah begini ya Gara-gara 4 kita 4 mulu Padahal kan triple 4 orangnya 3 Tapi angka akhirnya 4 Gitu susah banget ya Nah triple 4 ini nih Membelot menjadi malaikatnya Itu adalah malaikat jahat Pencabut nyawa Yang mencari korban atau menumbalkan Setiap tanggal 25 Ada gila-gilanya nanti geng Gue bikin konspirasi ya Ih gue kata mah mendingan jadiin film dah Cakep abisnya serem gitu Kagak ketebak Ya selain itu makin banyak lagi nih Orang-orang yang langsung berusaha nyari-nyari Apalagi ya apalagi konspirasinya Abisnya seru Eh ada lagi nih Waktu di MTV VMA tahun 2009 Itu kan video klipnya Taylor Swift Yang You Belong With Me Memenangkan award tuh Jadi video klip musik wanita terbaik Ngalahin apa Katy Perry Kelly Clarkson Lady Gaga Pink termasuk Beyoncé juga Dan waktu itu si Taylor Jatuhnya macam kayak apa ya Artis baru Dibandingkan ya Seniornya tadi tuh yang senominasi Dan waktu si Taylor lagi di atas panggung Buat menerima penghargaan Itu kan tiba-tiba sih Kanye West naik tuh ke atas panggung tuh Nyela pidatonya si Taylor Swift Sambil bilang Beyoncé telah membuat salah satu video terbaik Sepanjang masa Abis itu yaudah dia turun lagi Jadi kayak menginterupsi gitu loh Mensabotasi sebentar Cuman disitu sebenernya memang gak ada tuh Kata-kata secara langsung Untuk menghina atau jelaki-lekiin Taylor Swift sih Dia juga gak bilang Beyoncé yang harus menang Pokoknya kayaknya tuh bilangnya Beyoncé yang terbaik Wah tapi disitu heboh banget tuh Dan itu tuh masuk ke dalam Salah satu insiden Yang dikecam banyak orang Karena ya Kayaknya dianggap gak sopan lah Nyela momen kemenangannya Taylor Swift pada saat itu Ya akhirnya beberapa hari Setelah insiden itu Kayaknya West yang meminta maaf Karena sudah bikin kacau Di acara award kemarin kan Ala-ala artis blunder Yang ujung-ujungnya Meklarifikasi Dia bilang sebenernya Dia gak sebel sama Taylor Swift Enggak Tapi dia sebelnya tuh Sama industri permusikan Yang dia tuh ngerasa Orang-orang di balik Award-award itu Agak rasis Ya maksudnya ya juri Atau panelis yang memenangkan artisnya ya Secara memang yang lebih sering menang itu Artis-artis kulit putih Ketimbang orang-orang kulit hitam Macam Beyoncé Namun dia tetap aja Perbuatan K-nya itu Waktu itu dianggap Gak bener Teteplah dia dikecam Dan banyak yang benci Cuman netizen kan karena suka Pelin-pelan ya Atau-tau berbalik arah gengs Karena pandangan orang-orang Semenjak ada kasus CPDD Itu kayak langsung berubah Mereka nih mikir Justru jangan-jangan Ketika waktu si Kenyewis naik tuh Bukan mau mempermalukan Taylor Swift Di atas panggung Melainkan dia lagi mau Menyelamatkan Taylor Swift itu sendiri Jadi gini ya Ini tadi perkataan kita Kalau Taylor waktu itu Hitungannya kan artis baru Yang masih cukup polos Masih lugu Begitu kan Lah awal-awal lagunya juga kan Masih country Waktu itu tuh Yang alirannya kayak Cewek-cewek Pedesaan gitu Ke kota Jadi artis Nah banyak orang-orang Yang ini meyakini Kalau Beyonce itu adalah kan Wujud dari Ratu Illuminati By the way Untuk konspirasi Beyonce adalah Ratunya Illuminati Itu juga dah Pernah kita bahas Tahun Jebot Udah lama banget Waktu kita juga masih polos Kayak Mbak Tyler Sama kita masih lugu gitu kan Dari pasar minggu Yang mimpi bisa jadi youtuber Iya elah Geli banget gue Ya pokoknya jelas-jelas Rumor dan konspirasi Kalau katanya Beyonce itu adalah Ratu pemimpin Yang ditunjuk oleh Grup Illuminati Dari kalangan artis dunia Itu tuh udah berapa ya Santer banget Udah dibahas dimana-mana Bukan rahasia umum lagi Walaupun tetep inget ya Semua konspirasi Cuma itu jadinya Masuknya ke Salah satu konspirasi Yang paling terkenal di dunia Lah di keartisan Hollywood Nah yang Kanya lakukan Pada saat acara Award malam itu Dia sengaja nih Ngambil spotlightnya Taylor nih Supaya Beyonce Masih gak merasa terhina Dikalahkan sama juniornya Lah anak masa kemarin sore Ngelahin gue Enak desa Karena disitu Taylor Tidak mengucapkan apa-apa Kepada Beyonce Semacam gak menghormatin Soalnya kalau artis-artis lain tuh Semua rata-rata pada Ngucapin Kalau misalkan mereka menang Dari Beyonce Mereka kayak takut yang bilang Beyonce ini lebih hebat Gue ngefans banget Sama Beyonce Kayak gitu loh Nanti part ini kita bahas ya Intinya Karena Taylor nih Sepertinya waktu itu kan Ya masih lugo Masih polos Belum tau mengenai Hal-hal tersebut Jadi sekiannya itu tuh Semacam menyelamatkannya Dengan naik panggung Dan bilang Beyonce yang terbaik Agar si Beyonce Gak menghabisi si Taylor Ini yang bikin konspirasi Siapa sih Suruh ngarang cerita White Pat Seru Ya semua itu dihubungkan Dengan artis-artis Yang berkaitan dengan Hal-hal anak tadi tuh Di tengah 25 Macem Alia sama Lisa Lopez Itu kan mereka meninggalnya Waktu di puncak karir Soalnya genks Dimana Alia itu meninggalnya Kecelakan private jet Sementara kalau Lisa Lopez itu Meninggal gara-gara Kecelakan mobil Barang enam temennya Tapi yang meninggal Cuma Lisa doang Yang mana hal itu tuh Dikait-kaitkan dengan Sebuah sabotase black magic Karena mereka berdua ini Sama-sama punya potensi Untuk menyaingi Ketenarannya Beyonce Makanya supaya Nasibnya si Taylor Swift Gak sama kayak dua artis tadi tuh Si Kenya pun melakukan Tindakan penyelamatan Terselubung Tuh kan adik aja begitu ya Apakah kalian percaya? Coba komen di bawah ya Tapi jujur Menurut kita si Yezeru Nah selain itu Artis-artis lain yang pada Takut dan tunduk Kalau misalkan mereka menang Dari Beyonce Tuh ada Adele Yang pertama nih Waktu itu Adele menang Grammy Award Mengalahkan Beyonce Yang satu nominasi sama dia Sambil gemeteran Dia megang tropi Dan langsung bilang Kalau panutannya itu adalah Beyonce Dia hormat banget sama Beyonce Terus ada penyanyi Lizzo juga Ada Katy Perry Dan masih banyak lagi Yang mengucapkan Beyonce-Beyonce-Beyonce Terbaik di Atas panggung Saat mereka menang Padahal Kayak aneh aja Selalu Beyonce yang disebut Padahal itu Bukan momennya Beyonce Momen orang yang lagi menang Makanya banyak orang yang Yakini Kalau setiap aktris yang menang Hargaan Itu harus nyebutin Nama Beyonce Biar si Beyonce-nya Selalu kesorot Dan karena gak padam Karena dia adalah Ratu Illuminati Dan artis-artis Hollywood itu adalah Para pengikutnya Alias anggota Aluminati Jadi harus hormat Kita jadi cadang Harus hormat Kalau sampai si aktris-artis itu tuh Lupa ngebutin Nama Beyonce Ih Mereka bakalan Merima konsekuensinya Kalau kalian nanya Lah Kalau begitu Kenapa gak Beyonce Aja nih menangin terus Kalau dia adalah yang terbaik 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 Jawabannya gak bisa gengs Karena akan lebih aneh Dan mencurigakan Kalau dia terus-terus Anda menang Ya semacam kayak Permainan industri Entertainment lah Jatohnya Udah gitu ya Gossip-gossip Mengenai ini Ditambahin lagi tuh Maksudnya Gossip Beyonce Sebagai ratu Illuminati Atasannya si PD Di dalam sekte Illuminati Hal tersebut tuh Dikonfirmasi sama Ada yang namanya Freddie P Mantan anggota dari Grup The Band namanya Yang ada di bawah Namungan Bad Boy Records Miliknya si PD Sendiri Nah waktu itu si Freddie Cerita Katanya waktu itu Dia sama grup bandnya Pernah menang Di acara Making The Band Di MTV Macem kayak acara Kontes nyanyi Tapi grup band gitu lah Bukan solo Tapi alih-alih Dikasih reward Sebagai pemenang nih ya PD dia merupakan Boss mereka Di lebar rekaman Itu malah minta Buat dibeliin Sepotong cheesecake Dari rumahnya tuh Di daerah Manhattan Ke Brooklyn Jadi tokonya di Brooklyn Lah itu jaraknya 3 jam dong Sekolah jalan kaki Macem kayak lagi dibully gitu loh Kayak Nih ya Lu emang lagi menang Dapet sorotan Cuman inget Level lu tuh Tetep di bawah gua Dan kalo lu mau tetep Gua orbitin Lu nurut Nah sekarang Gua lagi pengen nih Makan sepotong cheesecake Tapi gua mau tokonya Yang ada di Brooklyn tuh Lu jalan kaki deh sana Beli tuh kue Cepet gak kata gua mah Dan itu kejadiannya Jam 10 malam coba Aneh banget kan kayak Lu ngidem apa gimana Apa jangan-jangan nih Sengaja nih Perkara si PD mau semacam Mengusir mereka secara halus Mau ketemu sama si HP lu Kayak misalkan nih Kakak lu tau-tau Ngasih duit gitu Dek beliin kopi dong Tapi jangan yang di warung depan ya Yang enak tuh kopinya Yang ada di Parung no deket Gunung Sinjur Lah jauh bener Yang ternyata mah Kakak lu mau ngapel Mama ceweknya tuh Dateng ke rumah Yuh bisa-bisaan ya Sama ini abisnya Si Freddy sama gurubannya itu Yaudah beli tuh Cheesecake yang jauh bener Di Brooklyn Sampai balik-balik lagi ke Manhattan Jam 5 pagi Lah kan jauh bener ya Kocak Eh pas balik ternyata Nyai kanjeng ratu Illuminati Beyonce Ada Bener tidurannya PDD Dan yang makan cake-nya itu Si Beyonce Jadi jangan-jangan si Beyonce yang minta Sebenernya Takut Lah kalo si Beyonce orang similu itu Ih lebih repot Pasti mintanya bukan cheesecake Saya minta seblak Gak mau tau Cari seblak yang pedes Yang pilusnya banyak Begitu ya Mau jam 3 pagi Cari Pokoknya Aing mau seblak Namun ada konspirasi lain lagi Dimana beberapa orang tuh Meyakini Jika Beyonce Memang adalah ratunya Illuminati Namun Jayce itu ternyata Lebih diatasnya lagi gengs Karena Beyonce Mohon maaf ya Kita masuk angin Biasalah Habis ini udah jam Dua pagi Makin halu kan kemana-mana nih Ngomongin konspirasi Nah tadi sampe mana tuh Beyonce pun nurut sama si Jayce Yang mana kalo si Beyonce-nya aja udahlah ratu Diatasnya ratu Berarti apa sih Jayce Rajanya iblis Begitu Ih makin liat kan nih makannya tuh Padahal mah kalo kata mama dede Namanya istri kan emang harus nurut sama suami ya Emang aneh kalo istri nurut sama suami Biarpun mungkin suaminya kelakuannya kadang kayak iblis Suka main tuh kerumajannya sebelah Mana mungkin selimut tetangga hangat di badanmu Ada kali gitu Beyonce-nya begitu Beneran si aman ntar dunia ya Balik lagi aja kita ke konspirasi kan tuh Mulai mana-mana nih jam 2 nih Hubungan antara Jayce sama Beyonce ini juga Sempat dispil katanya sama bodyguardnya mereka yang sering dipanggil Ankeron Nah kalo bodyguard yang nyintilin terus tuh 7 hari 24 jam Bisa dibilang infonya legitung ya Jadi si Ankeron ini tuh bilang Di antara Jayce sama Beyonce Sebenernya gak ada cinta-cintaan tuh mereka tuh Yang ada cuma urusan bisnis sama Uang-uang-uang dan uang Antara Ratu dan Raja Illuminati tuh Apaan tuh? Kata satu kan abisnya ya Makanya setelah tadi tuh PDD udah ditangkep Banyak yang menduga kalo Artis-artis besar tadi tuh Macem Beyonce, Jay-Z, Kanye West Terus berarti Kanye West ini Kim Kardashian Kayak mereka pernah nikah abisnya ya Itu bakal jadi the next PDD Yang akan ikut tersara-sara dalam kasus perdagangan anak di bawah umur Sama kayak narkoboyan Soalnya katanya banyak banget footage-footage Di pestanya PDD yang memperlihatkan Mereka tuh memang Bagian dari semua itu Ya abis ya kalo kata Gossip-gossip yang lagi berhambus Mereka semua emang lagi dibawa Investigasi nih Incarannya para FBI Sampai banyak artis-artis yang tiba-tiba Pada unfollow PDD Sebenernya kasusnya nih naik Karena mereka takut juga Keseret-seret Lah Beyonce yang segitu besarnya aja Sampai turun 4 juta followersnya Kita mah 4 juta Boro-boro Belum ada Subscribernya langsung hilang Jadi nol ya Makanya lu Pada subscribe Kesian lah Lanjut aja lah ya Ke konspirasi selanjutnya ya Yaitu konspirasi Ramaran Ramalan The Simpsons Seperti biasa ini kartun Kayak emang cenayang kali ya Abisnya kejaran-kejaran besar tuh Selalu ada tuh Dalam adegan-adegan Di serinya mereka Yang mana dibuatnya Sebelum beneran kejadian Di dunia nyata Ya lagi-lagi Untuk kasus kartun Dari The Simpsons sendiri itu Pernah kita bahas juga ya dulu ya Waktu kita masih lugu Seperti Taylor Swift Nah pokoknya Di kasus PDD ini tuh Yang jadinya ramai ya Itu ada adegan Memperlihatkan Homer Simpson Dan karakter namanya Tuan Burns Lagi ada di sebuah acara pesta Yang mana para tamunya tuh Berpakaian serba putih Nah muka-muka tamunya itu Juga mirip banget Sama artis-artis terkenal Yang dibuat versi Simpsonnya Ada PDD Beyonce JC juga ada tuh Yang terlihat ya Mereka lagi di acara Freak of Party Nah dalam kartun itu Ceritanya PDD ini Memerintahkan pengawalnya tuh Supaya Homer sama Tuan Burns Kayak mau dicegat tuh Sama pria-pria bersenjata Perkara mereka berdua Katanya mau Men-sabotase pesta Yang mereka gak diundang Nah karena itu Banyak orang yang meyakini Kalau ramalan Kartun The Simpsons itu Memang selangkah lebih depan Tapi-tapi-tapi-tapi-tapi Kalau untuk kasus ini tuh sendiri Ternyata memang White Party-nya PDD itu kan Udah berlangsung rutin ya gengs Dari tahun 1998 Sampai 2009-an Nah kalau series The Simpsons ini tuh Baru rilisnya Itu tahun 2016 Jadi ya bisa dipastikan Kalau pembuatnya itu Bukan ngeramal Tapi lebih mengambil momen Dari fenomena besar Yang memang sudah terjadi Cuman waktu itu mungkin Orang-orang nih Gak bisa speak up Gak bisa ngapa-ngapain Dimana kartun itu menjadi Wadah semacam mau ngasih tau nih Kalau si PDD pada masanya itu Memang segitu berkuasanya Jadi siapapun yang mengusik dia Bakalan Dikeokin Oke kita lanjut ke konspirasi berikutnya ya Belakang ini rame ada unggahan Di media sosial yang memperlihatkan Kalau katanya FBI itu melakukan pengeledahan Di rumah PDD kan Nah katanya FBI itu Nemuin sebuah Lorong bangker bawah tanah Rahasia gitu Lorong rahasia Di kamarnya PDD Dimana lorong itu Menghubungkan rumahnya PDD Sama rumah pendiri majalah Playboy Hach Hefner Yang diduga Di lorong itulah juga Menjadi pusat aktivitas Freak of partinya PDD Dan baiknya meyakini Kalau lorong itu Ada tempat pemujaan juga Bagi para pengikutnya PDD yang berhubungan Dengan aliran sesat Illuminati Pokoknya dikatakan Katanya terowongannya itu Ditemukannya berasal Dari kamarnya PDD Dimana ada sebuah lantai Mencurigakan berbalut kain Yang setelah dibuka Itu kayak kartek mungkin ya Eh ada lorong tuh Menuju ke sebuah gua Yang di dalam gua itu tuh Ada beberapa Benda-benda misterius FBI juga mengatakan Kalau katanya di bawah bangker Terdengar suara-suara aneh tuh Yang berasal dari ujung terowongan Tapi ternyata Setelah dipelusuri lebih lanjut Ya semua itu Kagade Falsu tuh Beritanya hoax tuh Dan gak mempercaya lu Makanya sama berita-berita Yang suka bikin-bikin heboh Eh tapi gengs Tunggu dulu Ternyata Otoritas Federal Amerika Mereka itu memang mengatakan Iya loh Mereka menemukan adanya Sebuah terowongan Tapi letaknya Di bawah kolam renang Yang ada di halaman rumahnya PDD Dan terowongan itu Memang menghubungkan Ke sebuah gua Tapi belum diketahui tuh Gua buat apa Karena guanya gua kosong Jadi bukan ada terowongan Dari kamarnya PDD Nyambung sampai ke rumah Pediri Playboy ya Jauh bener tuh Kayak tol depok baru Jauh bener Melainkan ada jalan rahasia Di bawah kolam renang Dan sebuah gua buntu aja Tapi yang gak tau Itu diperuntukannya Untuk apa guanya Kira-kira buat apa So itu guys Beberapa update Mengenai konspirasi Dari PDD Sebenernya masih banyak ya Apa kita lanjut ke part 2 Kalau rame Komen di bawah Berasa tiktok Jadinya Udah ntar aja liat Muteh bagaimana ya Beritanya tuh PDD ini kemana nih Kita tunggu aja ntar Tanggal 9 kan persidangannya Baru nanti kita update lagi ya Ditambah konspirasi yang lain Begitu Makasih semuanya Mbak Jika udah pernah nonton Kita juga udah Sekaret nih Matanya udah mau tidur Begitu enak banget tidur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa